Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Rumah Sekretaris Daerah Jawa Barat di Komplek Fajar Raya, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Kamis Pagi. 11 orang anggota KPK keluar dengan membawa 2 kopar. Pasca ditetapkan jadi tersangka oleh KPK Rumah Sekretaris Daerah Iwakarniwa, digeledah 11 orang anggota KPK untuk mencari barang bukti. Proses penggeledahan tidak berlangsung lama, anggota KPK membawa 2 kopar dari Rumah Sekretaris Daerah Jawa Barat di Perumahan Fajar Raya, Cimahi Utara, Kota Cimahi. Rumah milik Sekretaris Daerah Jawa Barat ini sudah lama tidak diisi oleh keluarga Iwakarniwa, hanya terlihat asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah. Petugas ini apa? KPK, 2 mobil, sama polisi 2 orang. Masuknya itu jam 10 kurang, keluarnya jam setengah 12 kurang. Terus tadi yang dibawa apa aja? Kalau yang dibawa itu, kan itu KPK keluar, keluar dari mobil, bawa kopar 2. Sebelumnya tim KPK menggeledah ruang kerja Iwak di Gedung Sate dan ruang Sekprinya. Iwak menyandeng status sebagai tersangka karena diduga menerima soal 900 juta terkait pengurusan peraturan daerah rencana detail tata ruang Kabupaten Bakasi.